Intro Organisasi Wanita Peradilan Mahkamah Agung RI, Dharma Yukti Karini menyelenggarakan kegiatan pemberian paket sembako murah di lingkup kerja Mahkamah Agung. Sebanyak 2.000 paket sembako siap disalurkan untuk para pekerja honorer, office boy, dan satpam yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, Anggarwati Sunarto, pemberian paket sembako murah ini bertujuan agar meringankan beban pekerja Mahkamah Agung dalam menyambut idul fitri. Anggarwati menjelaskan, sumber dana kegiatan ini berasal dari donatur yang berasal dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta dari Pejabat Eslon I dan Eslon II Mahkamah Agung. Jadi setiap bulan Ramadan, yaitu bulan yang perlu berkah ini, kita berbagi kasih dengan memberikan bantuan sembako murah kepada karyawan yang berhak menerimanya. Keharapan kami, acara pembagian sembako murah ini untuk bisa meringankan beban sedikit untuk menyambut lebaran bagi karyawan dan karyawati yang berhak menerimanya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Hakim Agung Sunarto. Selain itu dihadiri pula para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua Ikahi dan Panitra Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa kegiatan baik ini agar tetap berlanjut meski bulan Ramadan usai. Paket sembako murah ini bernilai 300 ribu rupiah, namun para penerima bisa membawa pulang dengan membayar 100 ribu rupiah. Lalu hasil dari penjualan sembako ini nantinya akan disalurkan untuk pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta.